Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di hamster farm domain channel Nah di video kali ini saya akan membahas tentang Fungsi tempat mandi hamster Sebelum masuk ke pembahasan Saya mengingatkan kepada teman-teman Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini Agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten tentang hamster Tidak perlu berlama-lama lagi Kita langsung masuk ke pembahasannya Seperti yang kita ketahui Setiap hewan pasti ada yang namanya proses mandi Begitu juga hamster Nah disini saya akan membahas tentang Fungsi dari tempat mandi hamster Pada saat memelihara hamster Yang pastinya teman-teman ingin kandang hamster tersebut Selalu bersih dan tidak bawa pesing Nah ini salah satu fungsi tempat mandi hamster Yang teman-teman wajib letakkan di dalam kandang tersebut Tempat mandi adalah salah satu alat Ataupun item yang sangat penting di dalam kandang tersebut Hamster akan mandi di tempat yang sudah disediakan Ataupun tempat mandi yang teman-teman sediakan Diisi dengan pasir mandi hamster Jadi pada saat mempunyai toilet Ataupun tempat mandi Si hamster akan membuang air Di dalam tempat mandi tersebut Ataupun tempat poop sekalian ya Nah ini salah satu contoh tempat mandi hamster Nah disini teman-teman bisa letakkan di dalam tempat mandi tersebut Pasir mandi khusus hamster Perlu diketahui adalah Kandang hamster yang ada tempat mandinya Itu adalah kandang hamster yang cukup efektif Menurut saya Karena kenapa pada saat di dalam kandang tersebut Sudah ada tempat mandi hamster Otomatis si hamster akan bisa yang namanya belajar toilet training Jadi dia tidak akan sembarangan kecil dan juga berang Nah di dalam tempat mandi tersebut Si hamster biasanya akan melakukan Buang air kecil dan juga buang air besar Beda pada saat teman-teman tidak menyediakan tempat mandi hamster Yang mengakibatkan teman-teman akan sering mengganti serbuk hamster tersebut Itulah tadi keuntungan memiliki tempat mandi di dalam kandang hamster Nah teman-teman tidak perlu sering-sering mengganti serbuk tersebut Karena si hamster sudah terbiasa Buang air kecil dan besar di tempatnya sendiri Jadi pada saat tempat mandi tersebut Yang di dalamnya sudah diisi dengan pasir wangi Itu sudah basah Teman-teman hanya mengganti pasir wangi tersebut Dengan pasir wangi yang baru Nah untuk serbuk itu bisa diganti sekitar 2 minggu ataupun 10 hari sekali Jadi kesimpulannya tempat mandi hamster itu Salah satu aksesoris ataupun alat yang wajib berada di dalam kandang hamster Agar teman-teman tidak merasa repot dalam memelihara hamster Jadi pada saat teman-teman memberikan sayuran kepada hamster Itu hamster akan lebih sering buang air kecil Jadi pada saat tidak ada tempat mandi Ya teman-teman wajib menggantinya setiap kali serbuk tersebut basah Itu sangat wajib untuk menghindari penyakit yang diderita oleh hamster Yaitu penyakit kembung ataupun ekor basah Dengan adanya tempat mandi hamster Teman-teman itu akan merasa lebih enjoy dalam memelihara hamster Tidak perlu yang namanya khawatir tentang serbuk basah Ataupun penyakit ekor basah pada hamster Oke itu tadi dia penjelasan tentang fungsi tempat mandi pada hamster Nah semoga teman-teman bisa menerapkan pada saat mempunyai hamster di rumah Ataupun yang ingin melihara hamster Lengkapilah terlebih dahulu aksesoris yang penting untuk hamster teman-teman Cukup sekian video kali ini Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya